Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Para pemerintah khilafah channel yang dimuliakan oleh Allah Ketika bicara tentang ukhwah Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Khujurat ayat 10 Memberikan penjelasan A'udzubillahimina syaitanirrojim Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang mu'min itu Hanyalah orang yang bersaudara Perhatikan betul-betul ayat ini Allah memulai dengan ungkapan innama Yang menunjukkan bahwa Makna ini adalah makna hasr Artinya orang mu'min itu Hanya mereka yang mau bersaudara Itulah yang dimaksud oleh ayat ini Dengan menggunakan gata innama Kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan Menggunakan kata ikhwah Bukan ikhwan Untuk menjelaskan kepada kita bahwa Hubungan persaudaraan diantara sesama muslim Itu lebih kuat ketimbang hubungan darah Maka Rasulullah s.a.w. di dalam hadisnya Memberikan penjelasan Mas'alul mu'minin Perumpamaan orang mu'min dalam hal kasih sayang Dalam hal mencintai Dalam hal bagaimana mereka memberikan Respek kepada saudaranya Itu seperti satu tubuh Kata Rasulullah s.a.w. Kalau ada satu tubuh itu mengeluh Maka tubuh yang satu pun akan memanggilnya Maka akan memanggil dengan terjaga Tidak bisa tidur dan panas Itu adalah gambaran bagaimana Rasulullah s.a.w. menjelaskan makna Innamal mu'minuna ikhwah Mereka seperti satu tubuh Mereka lebih kuat hubungannya Ketimbang saudara yang memiliki hubungan darah Begitulah Rasulullah s.a.w. memberikan penjelasan pada kita Bagaimana hubungan ikhwah diantara sesama muslim Maka inilah ma'an ikhwah yang harus kita wujudkan Ketika saudara-saudara kita diukur Mereka mengalami penderitaan Maka otomatis kita pun harus seperti digambarkan Nabi Terjaga, kita merasakan panas Kita merasakan marah, kita merasakan sedih Karena mereka adalah bagian dari tubuh kita Dan semoga kita bisa mengalami Atau bisa merasakan apa yang mereka rasakan Dan itu adalah gambaran dari iman kita Uhwah kita Hadanallah wa'iyakumma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!